Kata Yogyakarta, pasti ada maknanya juga kan, secara batiknya ada, pakaiannya ada, semuanya pasti ada arti, khusus tuh, penilaian nama juga sangat berarti. Berarti, ya, jadi Yogyakarta itu langsung aja. Sebenarnya J apa Y? Y. Harusnya Y kan? Oke. Karena Yogyakarta, Yogyakarta itu produk untuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pertanyaan berikutnya adalah emang kemana-mana harus bawa keris? karena ini senjata tajam ya? iya jadi kalau memakai bagian tradisional seperti ini yang menggunakan peranaan itu memang diwajibkan menggunakan keris apa henggar ini kerisnya? ada berapa kamu boleh tahu? tidak banyak juga hanya ada 4 saja 4? itu buat apa saja sih pak? maksudnya kan tidak mungkin dipakai juga iya ini menggunakan keris itu setidaknya saya juga kebetulan ini hanya peninggalan orang tua saya ada di sini? iya boleh banget ini dipergunakan biasanya untuk resepsi pacara-pacara besar ini bentuknya seperti ini iya ini sama tapi kalau untuk pacara-acara yang sepatnya harian itu yang dikenakan seperti ini ini lebih simpel ini namanya gayaman sehingga ketika bekerja seorang di dalam seperti saya bekerja di keraton ini saya menggunakan seperti marangka atau sarang seperti ini ini juga ada mitos bahwa keris itu kadang-kadang ada isinya terus harus dimandiin atau ini gak bisa dibuka ya pak? saya agak serem ini keris baru mbak oh gitu ini pemikiran era tahun 2000 kok bukan yang keris? oh lain-lain jadi keris itu dari dari lurus sampai dengan ada yang kelokul atau namanya luk dalam bahasa Jawa nah yang yang apa perbedaannya? ini filosofi ini ada filosofi juga? oke filosofinya apa? iya keris lurus seperti ini ini digunakan kalau dulu anak-anak atau manusia yang masih polos itu memakai keris lurus artinya masih belum banyak bunga-bunga atau apa dalam kehidupan ini dan cita-citanya diharapkan bahwa seseorang itu seorang anak yang beranjak itu lurus atas atas mencapai tujuan cita-cita kemudian beranjak menjadi keloknya tiga keloknya pun ada filosofinya tapi pemaknaan itu tergantung dari dari seseorang ya tapi secara umum ini lurusnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh setiap luk itu harus pasti ganjil harus ganjil iya karena tidak ada yang namanya manusia itu sempurna genap harus ganjil genap itu ketika kita kembali kepada sang kolik itu baru genap you know if you watch film harry potter the one ini kan Chris itu kayak magic one ada ada kekuatan kekuatan yang luar biasa dan justru Chrisnya yang memilih pemiliknya nah itu benar atau tidak itu bisa benar tapi tidak seutuhnya begitu begini yang saya maksudkan bahwa Chris itu dalam bahasa Jawa disebutnya Tosan Aji Tosan Aji logam laksi itu bermilai bermilai dari apa logam ini ditempat dari unsur baja unsur besi dan unsur metal ditempat sedemikian rupa ini dari bahan-bahan pilihan ini saja pilihan itu sudah bermilai yang membuat juga orang yang tidak sembarangan orang Pak mungkin banyak orang juga yang akhirnya datang ke Jogja tapi hanya melihat tempat-tempat wisata yang sejarahnya sebenarnya kurang-kurang dipahami ya salah satunya masalah pohon berimu itu saya tidak pernah dengar gitu itu ceritanya sebenarnya kok bisa ada sejarah sejarah si pohon berimu itu apa Pak sama seperti tidak saya sendiri juga sebenarnya tidak sejak awal cerita itu ada oke iya itu baru muncul ya era-era tahun 80-an sekian oh gitu iya mau ceritanya yang sesungguhnya kalau sesungguhnya kalau sesungguhnya tidak pernah ada cerita seperti itu oke iya sekarang logika saja ketika kita berpikir atau melakukan aktivitas dengan mata tertutup apakah kita juga bisa saya luruskan begitu saja itu baru pohon beringin terus apalagi masalah mirorokidul berkembang tentunya dengan zaman berbeda lagi terus ada bawa si sultan harus menikah terus ada kamarnya ada pokoknya sangat dekat dengan mirorokidul aduh susah ngomong mirorokidul ya iya begini kalau dari sisi kerabang sebenarnya kalau masalah hubungan antara bagaimana sultan dengan mirorokidul atau dengan siapapun itu itu kita tidak bisa karena kita juga tidak pernah tahu bagaimana hubungan katakanlah hubungan seseorang dengan pasangannya kan kita tidak akan pernah tahu bagaimana hubungannya sehingga di sini saya tidak bisa menangkapkan karena saya sendiri tidak tahu hubungan antara sultan dengan ratu kidul itu seperti apa itu ada tiga sosok yang ada di pantai selatan tiga sosok salah satunya mirorokidul kanjeng ratu kidul lalu nyai rorokidul oh beda ini beda beda ini tiga tiga sosok yang berbeda satu dengan mirorokidul yang satu bokryo kidul fungsi tugas dan perang mereka masing-masing berbeda apa aja itu pak dan asal mulanya itu berbeda nah gimana tuh kalau kanjeng ratu kidul ini dulu panam adalah salah seorang yang namanya juga lagu seorang putri dari sebuah kerajaan di jawa yang ingin berusia panjang oke lalu mendapat ilham dari dewa kalau kamu ingin berusia panjang masuklah ke lautan dikabungkan doanya untuk berusia panjang karena sifat dasarnya adalah manusia sehingga kedudukannya menjadi lebih tinggi dari penguasa yang lain manusia bukankah manusia itu makhluk paling mulia di mata Tuhan sehingga beliau menjadi dan kedudukannya juga seorang putri dari seorang raja sehingga kedudukannya di dunia bawah sana itu menjadi lebih tinggi dari yang lain sedangkan buk rio kigil itu adalah memang jin oh oke yang ada sebelum Tanjung Ratu kigil ada ini perannya menjadi kalau dalam pemerintahan mungkin karena ini hanya mengurus bagian dalam ini menjadi semacam menteri dalam negeri oke kalau ada lagi nyahiroro gitu kalau pernah membaca cerita zaman ketika kerja-kerja dulu ada Dewi Naranggulan yang serendangnya diambil sama jokot ini dia ini yang sering menampakkan menunjukkan diri di masyarakat karena ini perannya memang sebagai atau semacam menteri luar negeri yang dilakukan dengan orang saya katakan itu hanya sebagai gambaran saja nah sekarang Bapak Henggar sebagai abdi dalem udah pernah melihat sosok yang ketiga ini belum ini dia nih yang saya lihat itu barang-barang halus itu hanya rumah-barang hal apa kalau masa malu selesai seperti ini belum pernah masa sih pak oke terus salah satu mitos juga yang ada bahwa kalau kita ke pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau benar atau tidak kalau itu kepercayaan yang diterima oleh masyarakat seperti itu kenapa sebenarnya logika logisikanya gini kita kembali kalau kita pakai pakaian-pakaian warna-warna alam ketika kita di sana akan susah dipenuhi ini kita bicara masalah bisnis kenapa kalau misalnya mitos yang selendang selendangnya hijau hijau dan siapapun yang menggunakan hijau pasti akan ditarik dan tidak akan kembali lagi selama hidupnya itu gimana pak? ya karena itu sebenarnya hanya penghormatan saja karena memang di dalam logika itu memang latuk hijau memakai pakaian hijau sehingga memang kasarnya orang yang menggunakan itu bukan sembarangan yang terlalu unik menggunakan ini adalah yang menarik karena kita adalah orang tentunya yang logikal kita logis kita juga percaya sama budaya dan ini adalah sejarah juga tapi kita juga adalah orang-orang yang juga percaya sama agama yang sudah unsur-unsurnya sudah ada nah bagaimana kita bisa melikapi semua ini terutama yang mistis dan hal-hal yang void bagaimana akhirnya semuanya bisa bersinergi dan akhirnya kita bisa saling menghormati tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang tentunya sudah jadi koridor masing-masing gitu kan kalau misalnya Islam itu syirik misalnya gak boleh budaya itu cuma budaya ini kan menjadi salah satu yang diributkan seringkali bahwa sekarang banyak masyarakat beranggapan bahwa budaya khususnya itu bukan mesti disingkungkan dengan agama saat sekarang tapi kenapa tidak sejak semua ketika para wali menyebarkan agama Islam di khususnya di tanah Jawa itu juga dengan pesan-pesan budaya sehingga sebenarnya kalau kita maaf mungkin yang sekarang ini bukan budayanya tapi cara berpikir yang perlu diperbaiki saja artinya bahwa kita memang bagian budaya itu yang masih bisa dipertahankan yang mana yang tidak berkentangan dengan agama itu saja sekali lagi maturni sebelum pamit tapi saya boleh selfie sama Bapak ya aduh senang sekali mendapatkan pelajaran yang luar biasa ini saya mau lanjut jalan-jalan lagi di Yogyakarta sampai berapa lagi kurang lama sih sebenarnya tapi insyaallah akan kembali lagi dan terus kembali lagi karena masih banyak banyak sekalian yang menarik saya sangat mengerti kenapa ini adalah daerah yang kita pakai sigil lorotel memang sudah seharusnya kita tanamkan dalam diri kita seperti Pak Enggar yang sangat mencintai dan cinta kota dimana ia dibesarkan banyak sekali yang dapat saya pelajari dari pertemuan saya dengan budayawan yang juga menjadi abdi dalam keraton Yogyakarta ini dan tentunya membuat saya untuk terus belajar mengenai sejarah selamat Terima kasih.